Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Tahun Baru, kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang tahun 2023. Malam hari ini kita akan memulai program 365 Hari Membaca Alkitab. Jadi nanti program ini akan selesai pada akhir tahun. Dan kita akan menyelesaikan pembacaan Alkitab ini pada tanggal 31 Desember 2023. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebelum kita mulai pembacaan Alkitab pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk membaca Alkitab. Kiranya Engkau memberkati bacaan kami dan Engkau juga memberkati pendeta Angga yang akan mengulas bacaan kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk tekun, untuk kami boleh mengerti dan kami mampu melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan bacaan Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita malam hari ini diambil dari kejadian 1 ayat 1 hingga kejadian 3 ayat yang ke-24. Mari kita mulai dari kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tubuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada Cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada Cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di Cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi Cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firmanya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tubuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tubuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit, dan bumi, dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semat apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dani negeri itu baik, disana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menampatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pasal ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Dimanakah engkau? Yang menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kulanang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang berperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firmannya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau, dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tubuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmalah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkanyalah beberapa kerup dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Secara secara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara terbangun dari tidur yang nyenyak pada suatu tempat yang jauh dari rumah dan saudara tidak menyadari di mana saat itu saudara sedang berada? Awalnya, saat masih terbaring, saudara akan berusaha untuk mengingat mengapa saudara tidak berada di tempat tidur yang biasa saudara tidur di sana. Kemudian, saudara berusaha menggunakan akal sehat saudara walaupun dalam situasi yang terasa aneh. Dan untuk beberapa saat, saudara sementara berusaha menghapus pandangan yang masih kabur. Saudara berusaha untuk memahami ke mana saudara sedang dibawa oleh mimpi saudara. Saudara akan sulit menentukan keberadaan saudara sebelum ada sedikit cahaya yang memasuki ruangan saudara. Ingatan saudara akan kembali ketika seberkas cahaya memasuki kamar dan menerangi ruangan sekitar saudara dan membangunkan saudara dari ngantuk. Oh iya, aku kan sedang mengikuti retret. Atau, aku kan sedang mengikuti kegiatan misi. Atau, aku kan sedang tinggal di rumah sepupuku. Ada perasaan lega ketika saudara akhirnya dapat mengingat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jika saudara sedang berada dalam ruangan yang gelap, maka akan sulit sekali menemukan sesuatu. Tetapi dengan sedikit saja cahaya yang memasuki ruangan saudara, akan ada banyak hal yang menjadi dapat dimengerti. Kehidupan tanpa Allah adalah hidup dalam kegelapan. Apakah yang kita bicarakan ini mengenai kekosongan semesta alam yang diisi Allah dengan ciptaannya ataupun mengenai kekosongan dalam hidup kita? Jika Allah tidak memenuhinya, maka akan gelap. Benar-benar gelap. Ada alasan, kejadian pasal 1 ayat 3-4 menyebutkan bahwa Allah mengisi kekosongan dan kegelapan bumi dengan terang. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Terang menghalau gelap dan menghadirkan pemandangan. Di bidang manakah masih terdapat kegelapan dalam hidup saudara hari ini? Apakah saudara larut dalam masalah? Ataukah masalah hubungan yang kurang baik dengan seseorang? Mungkin ada masalah di pekerjaan atau saudara sedang mengalami konflik dengan sahabat saudara. Ijinkanlah Allah memasuki kehidupan saudara yang gelap dan membawa terang melalui kehadirannya. Seperti perkataan dalam Yesaya 60 ayat 19 Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Karena Allah sanggup mengisi kekosongan alam semesta pastilah dia juga sanggup menolong saudara menghadapi hari-hari saudara yang gelap. Mari kita berdoa. Bapak di surga kadang-kadang kehidupan kami gelap pekat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan kami tidak tahu apa yang ada di depan kami dan di sekitar kami dan kekhawatiran serta ketakutan melanda hidup kami. Bapak engkau langsung berterang hadirlah dalam kehidupan kami terangilah kehidupan kami agar kami boleh memiliki kehidupan yang terang. kehidupan yang dipandu oleh terangmu dan hidup kami dijauhkan dari ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Kami naikkan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Sang Terang Dunia. Amin Selamat malam Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Juru Selamat menikmati Juru Selamat menikmati Juru Selamat menikmati Juru Selamat menikmati